Intro Guna meminimalisir dan menindak para pelaku kejahatan di media sosial Jajaran kepolisian di seluruh daerah telah resmi memberlakukan sistem pengawasan yang dikenal dengan cyber troops sejak pertengahan Januari lalu Hingga memasuki pertengahan Maret ini, Polres Moro Jambi juga telah resmi memberikan cyber troops Namun masih belum ada kasus cyber troops yang diungkapkan Kondisi tersebut diakui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Moro Jambi, AKP Andi Musahar Dijelaskannya bahwa cyber troops merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook, dan beberapa media sosial lainnya Targetnya kata AKP Andi Musahar menindak para pelaku kejahatan seperti provokasi dengan konotasi negatif, ujaran kebencian dan perbuatan yang mengandung isu syarak Hingga memasuki pertengahan Maret ini, diakui kasat reskrim belum ada satupun kasus cyber troops ini yang ditangani pihaknya Lebih jauh kasat reskrim Polres Moro Jambi, AKP Andi Musahar menjelaskan Jika sistem cyber troops yang diketahui mulai diberlakukan pada 15 Januari ini sebenarnya hanya diprioritaskan bagi wilayah atau daerah-daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada Namun Polres Moro Jambi mengaku siap bekerjasama dengan daerah pilkada untuk melacak para pelaku kejahatan media sosial yang dimaksud Dari Jambi Jeki Santoso, Triberata TV Salam Triberata